Tergiur dengan label impor, konsumen Indonesia harus waspada terhadap makanan dan minuman impor ilegal. Salah memilih produk impor, konsumen akan semakin dirugikan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab. Berikut penelusuran redaksi kontroversi. Makanan dan minuman, baik pokok maupun ringan, tentu sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Tak hanya buatan dalam negeri, produk-produk luar negeri pun telah meramaikan bursa penjualan makanan di Indonesia. Tak terhitung sudah, produk-produk makanan dan minuman olahan maupun siap santap yang meredar dan dikonsumsi warga Indonesia. Cita rasa yang lebih enak, harga yang terkadang relatif lebih murah, membuat konsumen lebih memilih, membeli dan mengkonsumsi makanan dan minuman kiriman negara tetangga. Seperti Malaysia, Jepang, Cina, dan Thailand. Sayang, laris manisnya pasaran makanan dan minuman impor di Indonesia ternyata menjadi celah bagi para importir dan produsen bundle yang memasukkan produk-produk ilegal. Tercatat, beberapa kali pemerintah menemukan makanan dan minuman impor ilegal yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan ataupun pintu-pintu masuk barang-barang impor. Produk pangan yang tidak sesuai aturan impor seperti tidak mencantumkan label badan POM berupa tulisan ML yang berarti produk luar negeri dan tidak mencantumkan bahasa Indonesia dalam kemasannya disebut produk impor ilegal. Labelnya tidak pakai bahasa Indonesia dan itu masyarakat bisa melihat banyak kan, even di sualayan, di pasar-pasar modern, itu banyak produk-produk yang tidak pakai bahasa Indonesia. Bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Jepang. Redaksi kontroversi menemukan beberapa makanan dan minuman impor yang tidak terdaftar badan POM. Lihat saja kedua produk makanan impor ini. Sama, sejenis, dengan kemasan yang sama. Namun salah satunya, ternyata tidak tertera daftar atau registrasi badan POM pada kemasannya. Tidak hanya itu, beberapa produk bahkan hanya menempelkan stiker registrasi badan POM di kemasannya. Seharusnya, saat dia diproduksi, dikemas, maka dalam kemasannya itu harus pakai bahasa Indonesia. Seperti kita juga kalau ekspor, itu artinya pada waktu membuat pengemasan, itu bahasanya sudah disesuaikan. Meski disebut ilegal, masih banyak penjual, bahkan supermarket, yang menjual produk-produk impor yang masuk kategori ilegal ini. Tim redaksi kontroversi mencoba menelusuri keberadaan produk-produk makanan dan minuman impor ini ke penjual khusus produk impor di sebuah pusat perbelanjaan grosir yang terletak di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Seorang penjual mengaku bahwa ia memasukkan barang-barang impor ini dari Batam. Saat tiba di Batam, makanan impor ini ditempeli registrasi badan POM. Ketika tim menanyakan label registrasi badan POM, penjual malah menunjukkan label sertifikasi halal dari negara produser makanan. Tapi ada yang cuman tulisan asingnya ya, gak ada tulisan Indonesia-nya ya? Kebanyakan kalau melalui Batam, di POM semua. POM-nya ada apa? Kayaknya ada POM-nya nih, ini malah. Tuh, POM-nya ini. Ini di Batam, di POM-nya. Ini pada tulisan B POM-nya nih, Om. Ada, pasti ada. Ada sticker. Sticker. Redansi kontroversi juga menyambangi penjual lainnya untuk menanyakan hal yang sama. Saat tim menanyakan terjemahan dari bahasa asing yang tertera di kemasan salah satu makanan, sang penjual langsung menjelaskan arti dari tulisan yang tertera adalah bahan-bahan pembuat makanan. Ini tulisannya, Pak. Oh, saya suruh, Pak. Ini, ini suruh. Ini, ini panjang banget ini apa? Ini, ini komposisinya. Kenapa ini komposisinya? Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Apa itu warna? Masih, gak pakai kewarna? Masih, 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 masih. Aman? Aman. Karena pesan, kan? Ya, aman. Aturan label berbahasa sudah tercantung sejak lama di peraturan pemerintah tentang label dan iklan pangan nomor 69 tahun 1999. Tujuannya adalah demi kesehatan konsumen. Label adalah sumber informasi yang harus mudah dibaca dan jelas. Konsumen Indonesia diminta untuk tidak tergiur dengan rasa yang enak serta harga yang murah yang ditawarkan produk impor. Karena belum tentu, makanan dan minuman impor yang enak dan murah itu legal dan berkualitas bagus. Cap atau sertifikasi halal dari negara penghasil produk juga bukan menjadi tanda jika produk yang bersangkutan legal dan boleh dipasarkan di Indonesia. Jika konsumen membeli dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang tak jelas, apalagi jelas-jelas ilegal, tak ada yang bisa dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang mungkin dialami konsumen. Ya, sampai saat ini pemerintah seolah tak punya taji untuk meninggak setiap masuknya makanan dan minuman impor yang tidak resmi. Sidak dan razia yang dilakukan tidak disertai dengan sanksi keras pada importir ataupun produsen. Lemahnya aturan yang berlaku di Indonesia menjadi celah bagi para oknum produsen dan importir nakal untuk mencari keuntungan. Badan pengawasan obat dan makanan mengakui jika dari tahun ke tahun jumlah makanan dan minuman impor ilegal yang beredar di pasaran terus meningkat. Badan POM mengklaim banyaknya pelabuhan-pelabuhan tak resmi di Indonesia makin membuluskan aksi para oknum produsen untuk memasukkan produk-produk ilegal. Meski begitu, pemerintah telah berupaya melakukan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan tikus yang menjadi pintu masuk produk ilegal itu. Sementara terkait label registrasi Badan POM, upaya pengawasan pun juga dilakukan. Label yang tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan akan ditarik dari beredaran. Tetapi intinya masih ada pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang kita mungkin harus lebih meningkatkan pengawasan kita di situ sehingga tidak masuk produk-produk pangan yang tidak memiliki persenjuan pendaftaran tersebut. Berkait label registrasi Badan POM, upaya pengawasan pun juga dilakukan. Label yang tidak lengkap dan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan akan ditarik dari beredaran. Pemerintah terus mengingatkan konsumen untuk berbelanja secara cerdas. Tidak membeli produk-produk impor yang tidak ada label registrasinya menjadi kunci utama. Meski begitu, perlindungan pemerintah bukan hanya sekedar meminta masyarakatnya untuk cermat saat memilih produk impor. Ketegasan pemerintah lebih diputuhkan sehingga tak ada lagi oknum-oknum yang mencari celah untuk mencari keuntungan pribadi. Kemeliputan, Kran Setuju. Terima kasih telah menonton!